hai oke jadi pada video kali ini gue mau bahas tentang gimana cara membedakan aksesoris Apple yang asli dan yang palsu karena di negara sana ya yang suka memproduksi barang-barang palsu itu kita cukup dibuat bingung gimana sih cara beda ini yang asli dan yang palsu suatu produk itu kalau di elektronik dan kita fokuskan aja disini kita akan bahas fast chargingnya iPhone jadi kalau produk aslinya Apple itu selalu ada Green Bill atau lingkaran hijau yang di tengahnya ada tanda panahnya atau juga warna orange dan sorry banget ini udah gue buka untuk kebunnya karena untuk keperluan dan satu hal yang harus kalian tahu kalau kabel USB C2 lighting kebunnya ini hanya Apple yang produksi belum ada pihak ketiga yang dikasih sertifikat Apple untuk memproduksi kabel ini jadi kalian kalian harus beli yang asli untuk bisa merasakan fast chargingnya iPhone dari USB C2 kabelnya dulu kita lihat isinya apa aja ini karena tadi buka ya dia kemasannya rapi dan di dalamnya ada kertas-kertas ini ada USB C2 lighting kebel certification and compliance kayak gini dan intinya ini surat garansi resminya dan ini fast chargingnya yang 30 Watt kemasan Apple itu selalu rapi jadi kalau enggak rapi itu bisa dikasihkan itu palsu nah ini karena gue beli di Malaysia jadi dapatnya yang kaki tiga dan seperti sebelumnya ini ada ada surat garansi resminya juga dan ini periknya tuh peringannya rapi bagus jadi kalau peringannya boleh itu ya mungkin palsu ya ini jadi dia ada pelindungnya juga di dalam ini kayak gini jadi Apple enggak akan membiarkan produknya itu kelihatan enggak rapi enggak terlindungi jadi walaupun hanya kayak gini tapi dia pakai untuk memproteksi di dalamnya udah bisa dicoba di dalamnya ada aku ngerti ini apa tapi dia ada tulisan kayak gini dan ini bisa diganti-ganti kalau kalian tapi harus beli lagi ya ini ada resminya dari Apple ada untuk ganti sesuai negara gua ada sedikit tips buat teman-teman yang mungkin mau beli aksesoris resminya Apple yang pertama bisa beli di authorized seller kalau di Indonesia itu ada infinit atau Ibox dan yang lainnya gue belum tahu yang kedua bisa beli di online shop atau di marketplace kalian bisa cek ulasan dan komennya testimoni dan rating tokonya yang ketiga kalian bisa langsung beli di Apple Store ya yang paling dekat di Singapura ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui untuk memastikan aksesoris Apple yang dibeli resmi atau enggak dalam hal ini lightning kebel lebih lengkapnya silahkan teman-teman klik aja link yang ada di description itu aja sharing kali ini dari gue semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe kalau ada pasukan kalau ada saran tritek silahkan tulis aja di kolom komentar supaya gue bisa memperbaiki di video-video selanjutnya dan see you on the next video